Dit Jatan Ras Dit Reskrimum Polda Metro Jaya menggeledah rumah tempat pembuatan video cabul ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat. Penyedik menyita pakaian ibu dan anak yang digunakan saat membuat adegan itu. Usai melakukan penangkapan terhadap tersangka pencambulan anak kandung, di Cinegsi Bogor, Jawa Barat, tim opsional Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di lokasi pembuatan video cabul di Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi, penyedik menyita pakaian ibu dan anak yang digunakan saat melakukan adegan cabul tersebut untuk dijadikan barang bukti. Saat ini, penyedik masih terus mendalami keterlibatan Ica Sakila dalam kasus pencambulan anak. Hasil pemeriksaan sementara, Ica juga merupakan korban dari orang yang tak dikenal yang masih dicari tahu identitasnya oleh penyedik. Saat ditangkap, ibu berinisial AK ini mengaku diperintahkan oleh pemilik akun Facebook bernama Ica Sakila dengan iming-iming sejumlah uang. Hari Kamis kemarin telah diamankan atau ditangkap saudari AK usia 26 tahun, itu warga Kabupaten Bekasi, tapi saat dilakukan penangkapan itu di daerah Cilengsi ya Bogor. Tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka, muncul transfer-transfer uang, orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Sebelumnya, polisi juga menangkap seorang ibu di Tangerang Selatan, Banten, yang tega melecehkan anaknya yang masih balita karena alasan ekonomi. Ironisnya, perbuatan tersebut juga direkam oleh pelaku. Tersangka mengaku melecehkan putranya atas suruhan dan skenario dari seseorang yang dikenalinya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Jika menolak, foto vulgar tersangka diancam akan disebar ke media sosial. Bermunculan di kasus ibu mencambuli anak kandung mengundang keprihatinan publik. Psikolog Novita Tanri menyebut pendampingan psikologis yang kepanjang perlu dilakukan terhadap korban. Trauma yang terjadi lalu menjadi PTSD atau kos trauma nanti yang akan terjadi di depan harus dilakukan asesmen untuk tahu seberapa dalam, seberapa jauh. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau ditangani oleh yang profesional. Jadi saya memang betul-betul mengusulkan, mendorong untuk bisa dilakukan pendampingan bukan hanya untuk sementara. Karena bicara tentang tadi baik sekali korban malah bisa menjadi pelaku di masa dewasa. Tetapi karena lihat usianya justru karena masih kecil, biasanya mereka belum masuk ke pubertas. Saat ini tidak kelihatan, tidak kelihatan apa yang terjadi. Tetapi biasanya waktu mereka mengalami akil balik di usia belasan remaja, hal-hal ini yang kelihatannya sederhana justru akan kembali. Dia flashback dan lain sebagainya. Nah, ini butuh pendampingan dengan yang jangka panjang, mbak. Kedua ibu yang tega mencabuli anak kandungnya kini sudah ditahan polisi. Namun, sosok dibalik akun Facebook Ica Sakila yang disebut menjadi dalam kasus ini masih terus diburu. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus pencabulan terhadap anak kandung, kita terhubung dengan Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Mapolda, Metro Jaya Jakarta. Taufik, saat ini bagaimana pemeriksaan tersangka sang ibu kandung tersendiri yang diduga mencabuli anaknya untuk membuat sebuah video? Untuk pemeriksaan dari ibu kandung yang mencabuli serta membuat video asesila dengan anak kandungnya sendiri, memang saat ini memang sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan tes kejiwaan oleh pihak kepolisian. Dan untuk khususnya, untuk ibu tersangka dengan inisial R ini, rencananya hasil tes kejiwaannya akan selesai pada esok hari, yaitu sekitar pada halis rasa 11 Juni 2024. Namun tentunya kita masih terus menunggu dari pihak kepolisian, karena memang saat ini pemeriksaan serta tes kejiwaan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah di Reskrimsus, Polda, Metro Jaya. Dan saudara, selain memeriksa dari para tersangka ataupun para pelaku, ini pihak dari kepolisian juga mendalami salah satu akun dengan inisial IS, yaitu akun yang diduga ini menyuruh kedua ibu tersebut, yaitu atas inisial R dan juga inisial AK, untuk membuat serta melakukan tindakan asesila dengan anak kandungnya sendiri. Dan pihak kepolisian sudah mendapatkan nama pemilik akun tersebut, yaitu dengan inisial S dan juga merupakan seorang wanita. Namun setelah ditelusuri dan didalami oleh pihak kepolisian, pemilik akun IS ini merupakan korban juga. Dan juga diduga kuat bahwa akun IS ini sebelumnya adalah sempat diretas oleh pihak yang saat ini masih terus diburu api hal kepolisian. Dan tentunya karena memang link ataupun IRL yang digunakan oleh pemilik akun IS ini pada saat menyuruh kedua ibu tersebut melakukan pembuatan video pada saat, dan juga sebelum saat ia masih aktif melakukan media sosial ini, dua link yang berbeda sehingga pihak dari kepolisian ini terus mendalami, karena ini diduga kuat bahwa akun IS ini sebelumnya di-hack. Dan juga seperti yang diketahui juga, berdasarkan keterangan dari kepolisian, khususnya di Remkrisius Polderai Metro Jaya bekerja sama dengan Ditsiber, ini mengatakan bahwa akun IS ataupun akun yang menyuruh kedua ibu tersebut ini memang sudah tidak aktif sejak bulan Juli 2023. Dan juga untuk saat ini juga pihak dari kepolisian akan masih terus melakukan pendalaman, dan rencananya akan memeriksa pemilik akun IS ini. Jadi, antara hari ini ataupun besok tentunya kita masih terus menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Dan untuk saat ini juga, saudara, untuk kronologinya, seperti yang diketahui memang kedua ibu tersebut, yaitu atas nama R yang berada di Tangerang Selatan, lalu juga bernama Aka yang berada di Bekasi, Jawa Barat, ini sempat diiming-imingi oleh akun berinisial IS untuk membuat serta menyebarkan video asila dengan anak-anaknya sendiri dengan diiming-imingi sejumlah uang. Dan juga sempat diancam jika tidak mau membuat video tersebut, maka akan ditampilkan foto-foto sure mengenai dirinya dan juga mendapatkan beberapa ancaman dari akun tersebut. Namun setelah dilakukan pendalaman, tadi saja pihak dari kepolisian baru melaporkan sudah mendapatkan pemilik akun tersebut. Namun ternyata pemilik akun tersebut ini diduga juga merupakan korban karena sempat menerima ancaman juga untuk melakukan video tersebut, namun tidak dilakukan oleh dia. Dan untuk saat ini memang pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Siapa sosok yang menghack akun ataupun meretas akun berinisial IS ini? Dan tentunya ini selagi menunggu ataupun melakukan pendalaman terkait akun tersebut, pihak dari kepolisian masih terus menunggu hasil tes kejiwaan dari para tersangka Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalist Kompas TV, Taufik Riyadi dari Mapolda Metro, Jaya, Jakarta.